Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan saya, Melina EKN Fitri. Kita akan bahas mengenai matematika keuangan bisnis. Saat ini kita akan bahas mengenai pelunasan utang jangka panjang. Yaitu dengan metode amortisasi utang. Dimana amortisasi ini merupakan suatu metode pembayaran dimana utang dibayarkan kembali melalui pembayaran periodik. Di sini pada kenyataannya dalam pembayaran utang hanya sebagian dari amsuran yang kita bayar tersebut merupakan pokok utang dan sisanya adalah pembayaran bunga. Yang mana besar pokok utang dan bunga tersebut setiap periode kita pembayar itu nilainya tidak sama alias berbeda. Misalnya kita punya pinjaman sebesar 10 juta ya lalu kita mencetil bulanan sebesar 1 juta maka setiap bulan kita membayar 1 juta bukan berarti saldo utang kita akan berkurang langsung 1 juta tidak. Maksudnya jika kita punya saldo 10 juta sisilan pertama 1 juta lalu saldo utang kita 9 juta. Bukan demikian. Namun 1 juta tersebut berkaitan bunga dan pokok di dalamnya yang jumlahnya setiap periode itu berbeda-beda. Di periode pertama itu biasanya besarnya bunga lebih besar dibandingkan dengan besarnya pokok yang kita bayar. Anggaplah bunga sebesar 600 ribu sisanya sebesar 400 ribu adalah pembayaran pokok. Artinya setelah pembayaran pertama saldo utang kita menjadi 10 juta dikurangi 400 ribu. Begitu juga dengan periode berikutnya. Namun nanti bisa saja bunganya menjadi 575 sedangkan sisanya 525 adalah sebagai pokok yang kita bayar. Jadi semakin lama pokok menaik semakin lama bunga berkurang. Konsep yang digunakan dalam amortisasi utang itu dia adalah menggunakan prinsip anuitas anuitas biasa maupun anuitas di muka. Jadi di sini akan kita bahas nanti hanya anuitas biasa dan anuitas di muka. Contoh amortisasi untuk anuitas biasa. Ini contoh kasusnya yaitu seorang eksekutif muda pada tanggal 1 Januari 2006 memutuskan membeli rumah seharga 400 juta di mana uang mukanya 100 juta. Berarti kalau dibayar 100 juta persisa utang 300 juta. 300 juta ini APR ya dengan sebuah bank di mana bunganya 18% dan angsuran 7.618.278,23 selama 60 bulan. Berarti di sini cicilanannya adalah bulanan maka bunga 18% ini adalah J12. Sehingga ini menjadi J12 per 12 atau 15% dibagi 12. Untuk memperoleh nilai 7,618.28 ini sama kita menghitung nilai A daripada amortisasi biasa yaitu present value yang 300 juta dibagi dengan 1 dikurangi 1 ditambah bunga bulanan 80% per 12 yaitu 100.5% lalu pangkat min 60 dibagi dengan diperolehlah 7,618.028.23 Nah pada bulan atau pada tanggal 1 Januari 2009 artinya 3 tahun setelah tanggal 1 Januari 2006 Kesebutan muda itu ingin menunasi kreditnya berapa jumlah yang harus dia bayarkan artinya kalau 3 tahun berikutnya itu artinya kita udah bayar 36 kali cicilan ya karena 3 kali 12 bulan 36 kali cicilan berarti masih ada sisa bulan cicilan 60 pulang 36 24 bulan nah sebelum masuk ke pertanyaan ini kita lihat dulu berikut tabel dari amortisasi dia terdiri dari kolom-kolomnya adalah periode besarnya angsuran atau imunitas tadi lalu besarnya bunga dan besarnya pokok utang atau amortisasi misalnya sisanya utang atau saldo utang di periode ini kita tulis ya dari periode berapa bulan dia atau berapa kali dia pembayaran nah disini 60 bulan jadi periode adalah tanggal mulai periode pertama sampai periode ke 60 di layar ini kita hanya tampilkan 5 periode saja di periode ke 60 itu saldo utang nanti pasti ada amat di 0 akhirnya utang sudah lumis nah bagaimana cara membuat tabel ini yang jelas bunga dan amortisasi itu jumlahnya sama dengan besarnya besarnya di periode saat transaksi itu saldonya tetap utuh 300 juta nah setelah satu kali pembayangan ini adalah anitas biasa artinya kita membayar cicilan di periode berikutnya jadi 1 Februari 2006 atau anitas yang bilang di akhir periode nah besarnya angsuran itu setiap periode adalah sama sebesar 7.618.28 di periode pertama sampai 60 nilainya adalah sama kecuali jika bunga naik atau bunga turun lalu disini kita hitung terlebih dahulu adalah besarnya bunga nah bunga ini bisa kita hitung yaitu perkalian antara saldo utang sebelumnya dikali dengan bunga bulanan 1.5% dikali dengan j12 18 bagi 12 nah dapatlah 1.5 x 300 juta diperoleh 4.500 juta nah bagaimana cara menghitung pokok utang atau ambil saldo utang besarnya angsuran dikurangi bunga ini utang pokok yang kita bayar sehingga saldo utangnya menjadi 300 juta dikurangi 7.818.0823 ini maka diperoleh 296881971,77 jadi kita terlihat di sini ya bahwa walaupun kita mencicu 7.618.000 bukan berarti pokok utang kita langsung 300 juta dikurangi 7.618.000 6.518.000 utangnya tinggal sekian terus cicilan yang kemudian cicilan yang kedua yaitu kita hitung lagi bunganya berdasarkan saldo utang sebelumnya yaitu 1.5% dikali 296881971,77 jadi diperoleh 4453229,58 maka amortisasi utang atau utang ini yaitu 7.618.18.33 ini kita kurangi dengan bunga maka diperoleh 3164 798,55 untuk pembayaran kedua ini saldo utang kita menjadi 29317 173,55 kita dapatkan selisih yang ini tanggung 296 ini dengan utang pokok kita setelah bayar cicilan yang kedua yaitu dengan 3164 798,65 seterusnya sampai di projek ke 60 dimana di projek ke 60 saldo utang kita sudah lunas nah kalau disini ada ditanya berapa besarnya total pokok utang yang dibayar selama 3 pembayaran di awal atau selama 3 bulan pertama ini tinggal kita jumlahkan 318 ini dengan 314 321 bagaimana besarnya bunga bahkan 3 produk ini bisa bunganya atau boleh juga angsuran dikali 3 dikurangi total pokok kalau ditanya berapa saldo utang setelah kemarin ketiga ini lihat saldo utang dikali itu tidak kita lanjut kita lanjut ke pertanyaan ini setelah terdiri ke 36 maka saldo KPI menjadi nanti kita buatlah sampai N ke 36 maka akan ditemui saldo disini 152 592 193 50 bisa gunakan eksemen atau dengan menggunakan rumus yaitu dengan rumus seperti ini kita sudah membayar 36 periode berarti masih ada sisa 60 kurang 36 yaitu 24 periode lagi menghitung saldo utang 24 periode tersebut dengan menghitung present value dimana N 24 jadi saldo utang 152 592 193 50 kalau ditanya nanti berapa besarnya setelah utang pokok yang sudah dibayar setelah 36 kali dibayar yaitu 300 juta dikurangi apa yang harus kita bayar lagi yaitu 152 592 perhatikan untuk menghitung rumus ini hitung terlebih dahulu di dalam kurun ini ya kebelahkan dapat 1,15 baru pangkat min 24 dapat 0,sekian 1 kurangin 0,sekian tersebut dapat 0,sekian lagi bagi 0,15 berhasil berhasil di sini baru kalikan kegiatan 518 28 contoh berikutnya soalnya masih sama atau kasus yang masih sama pertanyaannya adalah yang A besarnya pembayaran bunga selama tahun pertama yang B besarnya pengunasan toko selama tahun kedua yang C besarnya aksulan per bulan untuk 24 bulan terakhir jika tingkat bunga pinjaman dinaikkan menjadi 21% besarnya pembayaran bunga selama tahun pertama itu artinya adalah berapa bunga yang sudah kita bayarkan dari produk pertama sampai cicilan yang 12 yang B berapa besarnya pelunasan toko selama tahun kedua tahun selama jadi ada di sini kata-kata selama ada kata-kata setelah kalau selama berarti mulai dari produk ke-13 pembayaran sampai ke-24 itu adalah tahun ke-2 tahun pertama kan dari 1 sampai 12 32 13 sampai 24 berapa pokok utang yang kita bayar selama 12 9 lalu yang sepertinya setelah kita ngusur 36 bulan kan berarti kalau 24 bulan lagi berarti 36 bulan sudah selesai kita sudah hitung utangnya 152 juta sekian seandainya bunganya naik 21% itu cicilan juga naik kita lihat di sini untuk jawaban yang sudah bayar selama tahun pertama selama tahun pertama sampai ke-12 bayaran di awal dari sini kita harus hitung terlebih dahulu berapa saldo utang setelah kita membayar kecilan 12 bulan pertama yaitu dengan menghitung kita lihat berapa sisa utang lagi 60 dikurang 12 48 bulan maka dikurang present value-nya 48 bulan ini yaitu 1,015 angkatin 48 ini hasilnya 1 kurangi 0, sekian bagi 0,015 ke-7 dan 18 28 23 dikoreh saldo utangnya 259 3371 34,6 amortisasi utang atau utang yang sudah dibayar selama tahun pertama itu adalah berarti kita harus membayar utang sebesar ini lagi berarti artinya kita sudah bayar sisanya 300 kurangnya 259 dapatlah 40.662 863,37 ini besar utang yang kita bayar sekarang kita hitung berapa besar bunga yang kita bayar di tahun pertama tersebut tahun pertama berarti 12 kali cicilan 7 618 ini maka diperoleh 91 416 tinggi 38,76 ini semua uang yang sudah kita bayarkan kepada kita bank tersebut dimana pokoknya baru terhitung 40 juta berarti sisanya adalah bunga yaitu total pembayaran 12 bulan pertama ini jadi setiap tahun ini pembayarannya sama ya karena kan sama-sama 12 tahun pertama tahun kedua ketiga keempat kelima sama jumlah setempat kelima kita sebetul 91 juta sekian maka besarnya bunga yaitu total pembayaran 12 bulan pertama dikurangi amortisasi utang diperolela 50 juta 753 473 39 kita hitung lagi yang B selama tahun kedua disini pertanyaan yang B tadi adalah besar pelunasan pokok selama tahun kedua makanya disini harus kita hitung kalau selama tahun kedua berarti mulai dari bulan ke-13 sampai ke bulan 24 artinya kita harus hitung saldo utang setelah 2 tahun pembayaran dan saldo utang setelah 1 tahun pembayaran kita dapatlah kita hitung selisih diantara mereka ini yaitu pokok utang selama tahun kedua yang belum kita hitung itu present value setelah 20 tahun artinya setelah 24 kali bayar masih masih ada sisa 36 juta lagi maka presiden value atau saldo utangnya yaitu ini pangkat 36 diperoleh 210 719 873 89 sehingga di tahun pertama tadi kita kan udah hitung yaitu sebesar 259 ini ini dia 29 337 setelah 12 kali bayar atau 1 tahun pertama maka disini amortisasi utang selama tahun kedua yaitu seberapa saldo utang setelah tahun pertama dikurangi saldo utang setelah tahun kedua oleh 48 617 260 74 jadi kalau kita pandinkan dengan tahun pertama tadi utang kita 40 juta tahun kedua naik totalnya menjadi 48 617 semakin kebawah semakin besar utang yang kita bayar nanti kalau saya tanya berapa bunga yang sudah dibayar selama tahun kedua di 12 cicilan yaitu 91 juta tadi yang dikurangi dengan pokok utang 48 617 260 74 pasti bunganya ini kurang dari 50 juta karena pokok utangnya sudah lebih dari 50 juta lalu pertanyaan yang C besarnya amsuran setelah 36 bulan membayar tadi saldo utang kita setelah 36 cicilan yaitu 152 maka kita harus hitung anulitasnya berapa kalau bunganya dari 21% kita akan menghitung A atau cicilan angsuran yang baru dimana present value yang 152 ini lalu bunganya berubah menjadi 21% per 12 0,0175 ini hitung di dalam 1 kurangi di dalam ini ini yang dipangkat tadi 1,0175 pangkat min 24 0,0 sekian 1 kurangi 0,0 sekian bersebut sekian lagi bagi 1,0175 hasilnya maka 152 sekian ini bagi dengan hasil di bawah diperoleh 7,841 0,49 0,20 jadi kalau nabungannya dari 18% menjadi 21% maka cicilan itu juga akan bertambah jadi 7,841 0,9 jadi cicilan adalah 7,618 ini untuk contoh anuitas biasa sekarang kita masuk ke contoh amortisasi untuk anuitas di muka prinsipnya hampir sama dengan anuitas biasa hanya saja pada perodi pertama tidak dikenalkan bunga maka disini contoh soalnya kita lihat satu set teater dibeli dengan harga 25 juta angsurannya bulanan mulai hari transaksi berarti mulai saat ini artinya ini adalah menggunakan anuitas di muka dengan menggunakan bunga bulanan di 12 30% i-nya 30% per 12 kali di utang di sini dikembangkan 2,5% buatlah schedule amortisasi utang lengkap dengan cicilan 5 kali pemlayaran disini n-nya kita tetapkan 5 kali pemlayaran maka besarnya A atau angsuran bulanan unitas di muka tersebut adalah yang menggunakan nomor anuitas di muka itu PV seperti ini cari dulu 1 tambah i atau 1,025 pangkat min 4 ini kurangkan dulu min 4 dapat 0,0 sekian 1,0 sekian bagi 0,025 hasil ini baru tambahkan 1 diperoleh hasil di bawah maka 25 juta bagi hasil pemlayaran di bawah dapat cicilan bulannya 5,249 923,4 pulit tabelnya seperti ini tabelnya itu adalah disini 5 kali pembayaran 1,2,3,4,5 diperoleh boleh mulai dari tangan 0 atau boleh mulai dari tangan 0 jadi 5 pembayaran maka disini di awal itu 25 juta di awal transaksi ini diperoleh atau diperoleh 0 semua angsuran yang sebesarnya 5,249 923 ini menjadi besarnya pokok utang sehingga tidak dikenakan langsung saat transaksi tidak menunggu perode berikutnya sehingga tidak ada bunga waktu diperoleh saldo utangnya 25 juta rupiah dikurangi 5,249 sehingga saldo utang setelah 1 kali bayar kita transaksi menjadi 19,750 ini diperoleh diperoleh cicilan yang kedua sama seperti yang tadi kita hitung bunga terlebih dahulu bunga bulanan itu di 2,5% tapi 2,5% kali 19,750 ini diperoleh 493 751,9% amortasi utangnya adalah besar pengusuran dikurangi bunga dapat 4756 171 yang besar saldo utangnya itu 19,750 ini dikurangi pokok utang 4756 804 993 905 itu dilakukan seterusnya sampai perode ke pembayaran yang kelima sehingga saldo utangnya menjadi 0 rupiah ini sedikit penjelasan singkat mengenai amortisasi utang baik amortisasi biasa maupun amortisasi di muka jadi kebedanya kalau amortisasi di muka cicilan pertama itu semuanya menjadi pokok utang yang terjadi pada saat terantak sedangkan untuk anuitas biasa itu langsung dipunakan dengan karena pembayarannya adalah periode berikutnya tahun di akhir periode semoga bermanfaat untuk pemahas amortisasi ini berikutnya kita akan temui-temui lagi dengan kokus yang baru yaitu pembayaran kembali pinjam jika ada yang mau diskusikan silahkan dikongkar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh